Pemirsa kondisi Gunung Agung, Karangas, Sembali yang kembali meletus sejak Rabu Malam menyebabkan ribuan warga yang berada di kawasan rawan bencana kembali mengungsi ke tempat yang lebih aman, Kamis Malam. Mereka terpaksa mengungsi lantaran takut suara gemuruh dan letusan susulan Gunung Agung. Meningkatnya kembali aktivitas vulkanik Gunung Agung, Karangas, Sembali menyebabkan ribuan warga yang sebelumnya telah kembali ke rumahnya masing-masing terpaksa kembali mengungsi Kamis Malam. Sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke sejumlah Balai Banjar dan rumah kerabatnya yang lebih aman. Desa Sembudi yang berada dalam radius 5 km dari kaki gunung tertinggi di Bali itu terpaksa kembali mengungsi sementara ke Balai Desa Rendang, kecamatan Rendang, Karangas, Sembali. Karena panik, warga bahkan tidak sempat untuk membawa perbekalan sebab warga takut dengan suara gemuruh yang semakin keras yang terus muncul dari perut Gunung Agung. Keluarnya itu tanpa bawa bekal apa, hanya perlengkapan sehari saja. Kemungkinan besok bisa kalau bagaimana nanti keadaannya bisa balik lagi. Berusaha lah menyelamatkan masyarakat kami yang ada di sana untuk agar bergeser untuk sementara waktu lah. Jalan keluarnya saya besok lagi mengumpulkan warga saya yang masih tercecer entah kemana. Warga rencananya masih akan tetap mengungsi selama kondisi Gunung Agung masih belum stabil. Dari Karangas, Sembali, Ari Wiradharma, INews, melaporkan.